Jadi yang viral tuh jangan yang kontroversial dan drama dan kita tidak berbakat menjadi partai oposisi, kita selalu menjadi partai koalisi dari zaman Orde Baru sampai sekarang, kita selalu terlibat dalam pembangunan Indonesia. Jargon revolusi mental ini kan memang lebih gampang diucapkan daripada kita lakukan. Program yang berkaitan dengan pertanian dan petani milenial khususnya, itu tidak hanya bersifat ceremonial saja. Jadi yang politis itu harus melihat kepantasan mereka di depan konstituen yang mereka wakili. Tidak boleh menerima bahwa anak muda itu adalah kaum yang apatis, karena kita tidak seperti itu. Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di Kepo, kenal politik obrolan pemilu anak muda bersama saya, Teoslos Ivan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan politikus muda dari partai Golkar, yaitu Putri Aneta Komarudin. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal nih, mulai dari isu lingkungan, peran pemuda dalam politik Indonesia, dan tentunya pemilu 2024. Seperti apa keseruan obrolan saya dengan Putri? Ikuti saya dalam Kepo, kenal politik. Nah Sobat Medkom, sekarang saya sudah bersama Mbak Putri nih. Nah sebelum kita ngobrol ke menu utama, aku mau ngasih tahu kalau sebenarnya pada tanggal 21 Februari, Indonesia selalu memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Nah nih ke Mbak Putri, sebagai wakil rakyat pandangannya soal Hari Peduli Sampah Nasional. Karena kalau boleh aku kutip nih Sobat Medkom, ada survei dari indikator yang mengatakan para anak muda, tepatnya yang berusia 17-35 tahun, sekarang-sekarang ini sudah mulai peduli terhadap isu iklim dan lingkungan nih Mbak Putri. Nah aku ingin tahu nih, pendapat Mbak Putri soal hasil survei itu seperti apa sih Mbak? Iya, terima kasih Mas Teo, Assalamualaikum Wr. Wb. Sebenarnya sih kita senang banget ya karena generasi aku, generasi aku dan Mas Teo nih generasi milenial, terus generasi Z kan juga sekarang peduli sekali dengan ilmu apapun yang berhubungan dengan lingkungan, isu lingkungan karena memang ini berhubungan dengan erat dengan keberlangsungan hidup kita. Jadi eksistensi kita sebagai manusia 20 tahun, 30 tahun dari sekarang tentu akan ditentukan oleh bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita sekarang ini. Jadi untungnya aku juga mengabdi di Partai Golkar yang memang juga sangat concern terhadap isu lingkungan ini. Jadi kalau kita lihat di tempat aku bertugas, di Komisi 11, kita selalu mendukung isu-isu lingkungan ini, kita ejawantahkan dalam bentuk undang-undang ataupun legislasi. Jadi kemarin kita membahas tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang sudah disahkan juga oleh pemerintah bersama dengan DPR dan di situ kita menulis bahwa perusahaan diwajibkan untuk membayar yang namanya pajak karbon. Jadi karbon emisi mereka nanti akan ada hitungan perpajakannya sehingga nanti uang dari pajak tersebut bisa dialokasikan untuk proyek-proyek berbasis lingkungan gitu. Jadi bisa ada timbal baliknya lah gitu antara mereka membuat emisi karbon dengan bagaimana mereka bisa meremajakan lingkungan lagi. Terus Partai Gokar juga menjadi satu-satunya partai yang menginisiasi supaya ada penghapusan pajak daerah terkait dengan kendaraan berbasis listrik ataupun yang lebih ramah lingkungan lah. Dan ini menjadi salah satu prestasi kita karena kita berhasil melobi partai-partai lain dan akhirnya sekarang berhasil dituangkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Jadi tidak ada pajak di daerah untuk kedaeraan bermotor listrik gitu. Terus yang terakhir kita juga kemarin baru mengesahkan yang namanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuatan, Sektor Keuangan. Dan di Undang-Undang PPSK itu kita sebutkan bahwa perusahaan yang bergerak di sektor keuangan terus emiten, perusahaan emiten, dan perusahaan publik lainnya mereka wajib untuk memberikan afirmasi untuk kredit-kredit yang berbasis lingkungan. Jadi hal-hal yang dibiayai oleh kredit berbasis lingkungan itu memang harus diberikan afirmasi. Karena kalau tidak ada afirmasi sudah barang tentu akan sulit gitu. Ketertarikannya industri untuk proyek-proyek berbasis lingkungan atau proyek hijau ini kan belum terlalu besar. Jadi memang harus ada dorongan dari segi regulasi yang kita tuangkan dalam Undang-Undang PPSK ini. Supaya ada ekonomi berkelanjutan yang didorong melalui sektor keuangan dan tentunya perusahaan publik yang ada di bursa efek gitu. Nah kalau aku sih sebenarnya setuju banget nih sama Mbak Putri karena Indonesia di masa depan ditentukan oleh Indonesia hari ini. Nah aku juga pengen nanya nih ke Mbak Putri, gimana sih peran Mbak Putri sebagai legislator muda untuk menggaungkan soal isu iklim dan lingkungan ini kepada teman-teman, khususnya teman-teman anak muda juga? Ya, aku memang secara aktif melakukan diskusi-diskusi juga dengan para aktivis lingkungan. Jadi alhamdulillahnya dengan segala kemudahan yang kita punya sekarang untuk berkomunikasi dengan publik ada media sosial, ada diskusi secara daring, thanks to pandemi kan. Jadi aku bisa mengikuti berbagai macam diskusi publik, forum terbuka yang di situ aku selaku legislator melaporkan terkait dengan kerja-kerja yang kita lakukan di DPR. Tadi kan tentang undang-undang terus aku juga sering melaporkan kepada teman-teman aktivis lingkungan ini bahwa memang dari sejak tahun 2016 untuk keberpihakan anggarannya di APBN kita sudah ada earmarking untuk mitigasi perubahan iklim dan jumlahnya lumayan besar 3,9%. Jadi dengan diskusi-diskusi tersebut aku juga bisa menerima dan ada feedback dari mereka terkait dengan hal-hal yang bisa kita suarakan di ruang rapat. Terus kalau kedapil aku sendiri kebetulan daerah pemilihan aku dekat di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta dan permasalahan di situ kan utamanya adalah sampah. Kita tahu ketiga kabupaten ini kan kawasan industri. Jadi banyak sekali limbah yang berasal dari pabrik, limbah dari masyarakat dan ini benar-benar membuat khawatir kita-kita yang menjadi warga di daerah tersebut. Jadi aku menggalakkan bersama dengan warga yang aku bina program bernama Bank Sampah. Jadi dari Bank Sampah tersebut kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa ketika kita peduli terhadap lingkungan bisa ada imbal baliknya dalam bentuk insentif keuangan lah gitu dengan kita mengelola. Jadi selain kita peduli terhadap lingkungan mereka juga bisa mendapatkan tambahan lah untuk kehidupan mereka sehari-hari dari situ. Dan ini kemudian menjadi model bisnis yang sangat menarik juga untuk masyarakat lakukan. Terus banyak juga pesan-pesan dari aku untuk teman-teman yang aku sebarkan melalui media sosial. Jadi kemarin aku juga sempat mengulas terkait dengan Pandawara yang sempat viral, anak-anak muda yang sangat peduli dengan lingkungannya dan mereka mau kotor-kotoran terjun langsung untuk membersihkan sampah-sampah di kali dan di area-area di lingkungannya. Dan tentu menurut aku ini menjadi hal positif yang perlu kita sebarkan. Jadi yang viral tuh jangan yang kontroversial dan drama dan berkaitan dengan kehidupan orang lain gitu. Justru itikat-itikat baik seperti ini dari kaum-kaum muda lah yang harus kita tonjolkan. Dan supaya anak-anak muda kayak kita nih Mas Theo gak dibilang kaum merebahan aja gitu. Jadi kita benar-benar punya konkret action untuk kita lakukan. Aku setuju banget nih Sobat Medkom bahwa anak muda gak cuma keluar-keluar di media sosial tapi juga melakukan tindakan nyata. Anyway sebelum kita lanjut, mending kita cari tempat yang lebih enak kali ya Mbak Putri buat ngobrol-ngobrol. Oke sambil ngopi. Nah Mbak Putri tadi kan kalau kita udah ngobrol-ngobrol soal masalah lingkungan. Nah sekarang aku mau masuk ke menu utama kita nih yaitu politik. Kita tahu kan Partai Golkar sudah berdiri lama. Sekitar sejak 1964. Nah aku penasaran nih gimana sih cara Partai Golkar mendekati anak muda menjelang pemilih 2024. Karena kan kita tahu berdasarkan data sekitar 60-70% nanti pemilih di pemilih 2024 adalah anak muda. Gimana cara Partai Golkar mendekati anak muda ini Mbak Putri? Yang pertama Partai Golkar tuh alhamdulillahnya partai yang sangat terbuka ya. Jadi memang karena prestasi partai kita ditentukan oleh pengurusnya. Kan gak ada pemegang saham pengendali gitu kayak partai-partai yang lain gitu. Jadinya Partai Golkar sangat mempercayai kadernya yang mempunyai kompetensi. Jadi tidak melihat misalnya dari usia ataupun gender. Jadi kalau memang kita punya kapasitas di bidang tertentu. Dan memang kita telah menunjukkan kerja-kerja kita. Kita diberikan kesempatan untuk menunjukkan lah performa kita. Dan dipercayai dengan posisi yang strategis gitu. Jadi jargon partai anak muda itu tidak hanya kita suarakan gitu misalnya. Tapi memang benar-benar menunjukkan bahwa ketua umum kita khususnya memberi kepercayaan kepada kader-kader mudanya untuk mengisi pos-pos yang strategis. Dan itu bisa kita lihat misalnya di kabinet sendiri kita punya wakil menteri perdagangan Bang Jerry. Itu juga ketua umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Organisasi yang didirikan Golkar. Dan beliau salah satu kader muda Golkar yang tentunya diberikan kepercayaan hari ini untuk menjadi anggota dari kabinet kerja kita gitu. Jadi ya ini salah satu bentuk keberpihakan ketua umum kita dan juga DPP terhadap anak-anak muda. Terus kalau kita lihat juga di komposisi DPP Partai Gokar itu diisi oleh kader-kader muda yang memang sudah dipercaya jadi ketua DPP. Misalnya ada Bang Dave Laksono yang menjadi ketua DPP bidang hubungan luar negeri gitu. Terus Alhamdulillah aku juga dipercaya jadi ketua DPP bidang keuangan dan pasar modal yang notabene dikenal sebagai bidangnya laki-laki kan. Kalau bidang keuangan ini. Untungnya sekarang kita punya Menteri Keuangan yang perempuan gitu. Tapi kan sebelum-sebelumnya bidang keuangan ini kayaknya milik laki-laki aja gitu. Jadi untuk aku selaku anak muda dipercaya di situ Alhamdulillah itu bisa menjadi tempat aku untuk belajar juga gitu. Bagaimana benar-benar mengabdi untuk bangsa ini menggunakan ilmu yang aku punya gitu. Karena memang background aku kan di bidang keuangan. Terus kita juga punya program namanya Golkar Institute. Dimana kita punya yang namanya pelatihan khusus untuk pemimpin muda usia 40 tahun ke bawah. Dan ini bukan hanya terbuka untuk kader partai aja. Jadi mahasiswa yang tidak punya KTA Golkar belum berpartai. Terus masyarakat umum yang usianya di bawah 40 tahun karirnya misalnya di private sector yang tertarik untuk belajar tentang kebijakan publik. Dan ingin mengenal juga sejarah partai Golkar bagaimana mengkomunikasikan kerja-kerja pemerintah gitu bisa ikut di Golkar Institute ini kalau mereka lulus proses seleksi. Jadi ada proses seleksinya dilakukan berdasarkan merit rokesi juga. Berdasarkan CV mereka harus mengisi essay-essay yang kita persyaratkan. Ini untuk menunjukkan keseriusan ketika mereka mengikuti program ini. Dan Alhamdulillah sudah mencapai 10 angkatan sekarang. Jadi kita sedang masuk proses rekrutmen ke-11, angkatan ke-11. Dan makin lama nih angkatannya masuk tuh orang-orangnya benar-benar bagus lah gitu. Karena aku selalu bantu di situ dalam menginterview calon-calon kandidat pesertanya gitu. Jadi banggalah akhirnya hal yang kita perjuangkan di partai untuk anak muda sekarang sudah menampakkan wujudnya gitu. Dalam bentuk hal yang konkret dan bisa dipakai oleh anak-anak muda ini dimanapun mereka berada. Dan tidak ada kewajiban untuk mereka nanti misalnya untuk menjadi anggota partai Golkar setelah ini tidak ada. Karena apa? Karena goal kita adalah untuk memastikan dimanapun anak-anak muda ini nantinya mengabdikan dirinya. Mereka akan tetap mempunyai kompetensi yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan di Golkar Institute ini gitu. Berarti ini menarik ya Sobat Mekom bahwa sebenarnya kalau di partai Golkar bukan berarti karena anak ini masih muda gak dapat tempat tapi disesuaikan dengan kompetensinya. Nah ngomong-ngomong soal anak muda juga nih. Kan kita tahu sama-sama bahwa partai Golkar baru kedatangan beberapa sosok yang bisa dibilang muda. Ada Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil dan juga ada Mas Rian Ernest. Nah apakah ini juga salah satu strategi Golkar untuk mendekatkan partai kepada anak muda Mbak Putri? Kalau Kang Emil sama Mas Rian ini kan memang dua-duanya mempunyai huge following di media sosial seperti yang kita tahu gitu. Dan kalau Mas Rian kan juga sangat vokal terhadap isu-isu kepemudaan. Makanya karena kita partai yang sangat terbuka kita melihat orang berdasarkan kompetensinya. Karena ketika Kang Emil akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kita, buat kita itu sebuah bukti bahwa memang partai kita ini menarik gitu. Untuk orang-orang yang ingin mengabdikan dirinya melalui ideologi kita, karya-kekaryaan. Karena seperti yang Mas Theo tahu, kita tidak berbakat menjadi partai oposisi. Kita selalu menjadi partai koalisi. Dari zaman Orde Baru sampai sekarang kita selalu terlibat dalam pembangunan Indonesia. Jadi begitu Kang Emil masuk, dibilangnya lock-in kan? Kang Emil lock-in partai Goalkar gitu. Di situ beliau bilang bahwa memang beliau sangat senang gitu dengan apa yang telah dilakukan partai Goalkar sampai hari ini. Dan ingin menjadi bagian dari pergerakan kita membangun Indonesia. Kalau sekarang beliau di Jawa Barat, makanya waktu itu Pak Ketung juga menyampaikan Pak Erlangga, tidak menutup kemungkinan misalnya beliau bisa kita jagokan untuk daerah-daerah lain. Misalnya provinsi-provinsi lainnya untuk menjadi kepala daerah. Dan kalau untuk Bang Rian sendiri, karena memang beliau sepak terjangnya kemarin di DKI Jakarta itu sangat baik. Dan bagaimana beliau senantiasa merepresentasikan anak muda dengan begitu vokalnya, dengan begitu berkualitasnya. Jadi ketika beliau memutuskan untuk join di partai Goalkar dan bilang ini pemberhentian terakhirnya, kita tentu merasa sangat senang gitu. Karena partai kita kedatangan satu orang yang juga ahli hukum, yang bisa membantu kerja-kerja kita bukan hanya di bidang kepemudaan, tapi juga di bidang hukum di partai Goalkar gitu. Yang tentunya sangat penting ketika seorang pejabat publik itu mengerti terkait dengan hukum yang nantinya akan dia bentuk bersama dengan kepala daerah ataupun mungkin di level pemerintah pusat. Oke. Nah, ini kan menjelang pemilu 2024 juga. Mbak Putri sebagai legislator yang bisa dibilang masih muda. Nah, menurut kacamata Mbak Putri sendiri, sebenarnya capres seperti apa sih yang menjadi harapan anak-anak muda di 2024 nanti Mbak Putri? Iya. Waktu itu kan pernah disurvei sama CSIS juga gitu. Jadi, kalau pilihan pertamanya, anak-anak muda itu pengen sekali pemimpin yang bersih dan terbebas dari kasus korupsi. Terus yang kedua, mereka ingin pemimpin yang tegas, tapi juga merakyat, dan juga mempunyai kinerja dan sepak perjang yang nyata. Jadi, udah nggak bisa lagi dikasih kata-kata manis aja gitu. Maksudnya, memang mampu untuk mengkomunikasikan kerja-kerjanya itu adalah satu faktor, tapi kan tentunya harus ada bukti nyata bahwa kerjanya itu memang benar ada gitu. Dan ada rekam jejaknya. Jadi, kalau yang kita lihat komposisi seperti ini memang apa yang aku inginkan juga dari seorang pemimpin gitu. Makanya, ketika aku bisa bekerja sama dengan misalnya orang seperti Pak Erlangga, yang juga merupakan menko perekonomian, dan melihat sepak perjang beliau gitu, menyelesaikan permasalahan COVID dan ekonomi ini, tentunya aku juga menjadi salah satu bukti bahwa anak muda memang harus senantiasa belajar dari mereka-mereka yang sudah lebih dahulu masuk ke dalam dunia ini, ke dalam dunia politik ini. Jadi, ketika kita masuk ke dalam dunia politik, kita menjadi gelas yang kosong, yang senantiasa perlu diisi tentu dengan hal-hal yang positif, yang bisa kita lanjutkan ke depannya. Dan buang hal-hal negatif yang selama ini membuat kita resah gitu sebagai anak muda. Dan ini tentunya kita harapkan bisa menjadi komposisi dari capres dan cawapres yang ada di 2024 nanti. Moga-moga semua paslo nanti mempunyai rekam jejak yang jelas, visi yang jelas untuk Indonesia seperti apa, dan yang paling penting tentu bagaimana mereka bisa memastikan program mereka nanti di periode 2024 sampai 2029 ini, benar-benar bisa membawa kita ke 2045 Indonesia menjadi negara yang maju, PDB terbesar kelima, dan tidak terjebak dalam middle income trap yang menjadi kekhawatiran kita selama ini. Dan bisa memaksimalkan bonus demografi yang digadang-gadang bisa menjadi peluang kita untuk menjadi negara maju. Tapi kalau kita tidak bisa memaksimalkan itu, tentunya nanti hanya akan menjadi cita-cita aja gitu. Dan sejarah nantinya di tahun-tahun yang akan datang gitu. Nah, seperti halnya masalah lingkungan yang tadi aku sempat bilang kan, Indonesia di masa depan berasal dari Indonesia saat ini. Nah, menurut Mbak Putri sendiri atau setidaknya pandangan dari Partai Golkar, kan dari pemerintahan sangat banyak ya, ada faktor, ada sektor ekonomi, ada sosial, kesehatan, pendidikan. Menurut Mbak Putri sendiri, sebenarnya PR paling penting yang perlu diselesaikan oleh pemimpin di 2024 apa sih Mbak Putri? Kalau menurut aku, karena kita akan menghadapi bonus demografi, tentu yang paling penting revolusi mental itu yang awalnya menjadi program utamanya Pak Jokowi, kan? Dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia kita dari level pendidikannya, bagaimana kita memperbaiki sistem pendidikan kita, bagaimana kita memberikan program-program yang memang bisa memberdayakan pemuda, sehingga nanti di 2045 mereka sudah siap gitu menjadi pemimpin di sektornya masing-masing. Dan itu kan tidak mudah ya, jargon revolusi mental ini kan memang lebih gampang diucapkan daripada kita lakukan, kan? Sangat berat gitu tentunya. Jadi, ini menurut aku yang menjadi PR paling besar dari pemimpin-pemimpin kita di 2024. Karena PR mereka adalah bagaimana memastikan bangsa Indonesia ini bisa bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, apalagi tahun ini kita menjadi tuan rumah ASEAN. Kemarin kita sudah sukses menjadi pemimpin G20, dan kita banyak juga mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pemuda. Jadi, bagaimana ini bisa kita realisasikan di dalam negeri kita sendiri gitu, menjadi produk hukum di negeri kita dengan peraturan pemerintah yang jelas, dan program nanti yang bisa berjalan di level eksekutornya gitu. Jadi, PRnya adalah soal masalah revolusi mental dan juga bagaimana memajukan SDM kita. Nah, bicara soal PR, ada nggak nih PR dari Partai Golkar secara spesifik kepada Mbak Putri untuk mendekatkan anak muda nih, untuk memilih setidaknya menggunakan hak suaranya di pemilu 2024? Kalau sebagai anggota DPR RI, tentu aku punya kewajiban kepada konstituen aku ya untuk senantiasa memberikan mereka edukasi terkait dengan politik, sistem perpolitikan kita dan pemilu, dan juga bagaimana mereka harus ikut serta untuk menggunakan anggaran pemilu yang begitu besar itu dengan baik dan memilih calon mereka, baik itu di level legislatif maupun di level kepala daerah dan pemerintah pusat, presiden dan wapres, dengan fully informed gitu. Jadi, mereka benar-benar tahu siapa yang mereka pilih, visi-misinya apa, dan pengalamannya seperti apa gitu. Dan edukasi ini yang senantiasa aku coba dorong untuk anak-anak muda di daerah pemilihan aku juga. Karena daerah pemilihan aku kan lebih banyak desanya kan daripada kelurahannya, makanya kita sering bekerja sama-sama Karangtaruna, terus juga organisasi mahasiswa dan organisasi pemuda yang ada di daerah pemilihan aku untuk berdiskusi soal ini juga gitu. Jadi, bukan hanya aku mengkampanyekan misalnya program-program Partai Gokar selaku seorang kader partai, tapi juga mengkampanyekan bagaimana mereka harus bertanggung jawab atas siapa yang mereka pilih di hari H nanti gitu. Karena kan gosip-gosip soal apatisme pemuda ini kan senantiasa disebarkan gitu. Seakan-akan mereka-mereka ini tidak peduli gitu. Padahal kita lihat dari berbagai survei, ternyata 85% kok ada anak muda yang peduli gitu terkait dengan kondisi perpolitikan kita. Walaupun memang yang ingin terjun langsung ke politik praktis, masuk di kontestasi pemilu itu masih sangat rendah, masih di level 15-20%. Jadi kan hal-hal seperti ini nanti akan terus kita tingkatkan seiring dengan banyaknya anak-anak muda yang menjadi contoh berhasil gitu. Kalau udah ada yang mulai membuat jalannya kan lebih mudah lah untuk yang lainnya untuk mengikuti gitu. Jadi ya tentu harapan kita nantinya juga bisa ada undang-undang yang berpihak kepada kontribusi anak muda di level pemilu gitu. Itu yang kemarin kita suarakan di KTT pemudanya G20. Karena kebetulan aku kemarin jadi ketua delegasinya juga untuk Y20 di 2021. Dan di situ aku sebagai delegasi Indonesia mendorong supaya ada kuota pemuda. Jadi kan kalau perempuan sekarang ada nih di undang-undang pemilu 30%. Jadi nanti harapannya bisa ada kuota untuk pemuda supaya agar ada dorongan juga gitu untuk anak-anak muda supaya mereka bisa pede untuk berkompetisi lah dengan senior-seniornya yang sudah lebih dulu masuk ke politik. Oke. Mbak Putri menarik nih soal berkompetisi dengan para senior. Khususnya kan di DPR tempat Mbak Putri menjalani tugasnya. Nah aku penasaran nih Mbak Putri kan waktu awal nyalek aku sempat lihat wawancaranya Mbak Putri sempat bilang ingin di komisi 11 spesifik yang menawangi bidang keuangan dan juga perbankan. Mungkin yang pertama yang aku ingin tanya adalah kenapa sektor itu menarik perhatian Mbak Putri? Selain karena latar belakang pendidikan ya di ekonomi, kenapa hal itu menjadi menarik buat Mbak Putri? Kalau aku sih ya karena tadi latar belakang ekonomi aku pernah kerja juga di salah satu mitra aku kan di otoritas jasa keuangan. Di situ aku berkarir 3 tahun dan yang paling penting sebenarnya karena aku menyadari bahwa ternyata masalah kita tuh banyak sekali yang berhubungan dengan keuangan dan literasi masyarakat terkait dengan dunia keuangan ini. Pasti Mas Tewo juga sering baca tiap hari korban asuransi gagal, korban pinjol ilegal, rentenir yang sering disebut bank keliling kan kalau di Dapil aku bank emok namanya. Bank emok ilegal gitu. Terus masih ada sekarang aset-aset kripto yang juga ilegal dan dengan berbagai jenis teknologi keuangan ini jadi masyarakat dibanjiri oleh janji-janji terkait dengan quick win untuk keuangan mereka bisa jadi lebih baik secara cepat gitu misalnya dengan berinvestasi tapi tidak dilengkapi dengan pengetahuan terkait dengan risiko dan juga mungkin manfaat dari produk keuangan yang akan mereka pakai gitu untuk portfolio mereka. Jadi kan seperti ini akhirnya menyebabkan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia gitu dan murahnya selalu di dunia keuangan. Makanya aku tertarik sekali di dunia keuangan ini karena aku ingin tidak ada lagi masyarakat kita yang jadi korban iming-iming dari investasi bodong yang aku yakin lah sampai sekarang udah puluhan ribu triliun mungkin uang masyarakat yang hilang dikarenakan orang-orang ini tidak bertanggung jawab dan memakai celah ketidaktahuan masyarakat ini untuk kepentingan pribadi mereka. Ujung-ujungnya kabur ke luar negeri gitu. Jadi kan ini salah satu hal yang sebenarnya sangat kita benci gitu bagaimana tingkat pendidikan ini ternyata bisa membuat masyarakat kita yang mestinya bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri malah akhirnya menjadi korban di rumahnya sendiri. Jadi sebagai seorang anak muda yang sekarang juga banyak investor retail kita tuh mayoritas sekarang dari generasi kita kan generasi milenial dan Z. Apalagi kemarin pandemi banyak uang nganggur gak bisa dipakai liburan ataupun jajan akhirnya mereka investasikan gitu. Jadi sebagai seorang ibu juga sebagai seorang perempuan yang biasa disebut Menteri Keuangan di rumah kan kita yang mengelola keuangan jadi aku merasa bertanggung jawab gitu untuk membuat kaum perempuan dan kaum muda di Indonesia untuk bisa lebih menjadi kaum yang terdidik dalam hal keuangan ini. Jadi tidak menjadi korban lagi dari skema-skema yang seperti itu gitu. Itu sebenarnya gol aku kenapa aku pengen di Komisi 11. Dan Alhamdulillah walaupun Komisi 11 ini Partai Golkar komposisinya senior semua rata-rata mereka sudah berkarir di DPR 4 sampai 7 periode ada senior aku yang sudah 7 periode di DPR disitu. Aku satu-satunya perempuan juga cuman Alhamdulillah diberikan kepercayaan disitu dan jadi satu-satunya perempuan dari fraksi Golkar yang duduk disitu gitu. Jadi buat aku itu sebuah kehormatan tapi juga jadi bukti gitu bahwa memang diperlukan berbagai macam suara di dalam satu fraksi gitu di dalam komisi-komisi di DPR. Jadi jangan sampai misalnya perempuan atau anak muda ditaruhnya di tempat-tempat yang dianggapnya khusus perempuan dan anak muda gitu. Misalnya di komisi yang bermitra dengan kementerian anak dan perempuan atau komisi yang bermitra dengan kementerian pemuda dan olahraga gitu. Ini kan isu-isu pemuda dan perempuan ini sangat luas gitu ya. Dan harusnya ada di semua komisi yang ada di DPR gitu. Nah soalnya kan tadi Mbak Putri bilang ada yang udah anggota DPR yang udah 4-7 periode seniornya Mbak Putri. Nah bicara soal senior gimana sih Mbak dinamika kerja di DPR apalagi waktu awal masuk DPR aku lihat Mbak Putri sempat bilang waktu awal masuk tegang karena membawa responsibilitas atau tanggung jawab yang besar dari masyarakat. Waktu awal masuk apakah ada misalnya intimidasi atau dianggap sebelah mata nggak sih sama senior-senior di sana Mbak Putri? Alhamdulillah sih enggak ya karena tadi yang aku bilang Partai Golkar tuh terbuka sekali gitu. Jadi ya memang senior-senior aku juga melihat kita lebih ke bagaimana mereka bisa transfer ilmu mereka kepada kita supaya kita bisa melanjutkan perjuangan yang telah mereka rajut sekian lama gitu. Karena kan regenerasi ini isu yang menjadi sangat penting kan dalam hal partai politik dan juga pembangunan gitu. Apa yang mereka telah bangun tentu harus kita lanjutkan dan kalau bisa kita tingkatkan lagi kualitasnya. Jadinya aku punya banyak sekali mentor baik itu di komisi maupun di DPR secara keseluruhan dan hubungan lintas fraksi di DPR itu ternyata sangat cair gitu. Jadi ketika ada perbedaan pandangan kita dibiasakan untuk bermusyawarah gitu bermufakat dan membicarakan ini secara baik-baik. Jadi ya hal-hal yang sering kita lihat dulu misalnya di TV lempar-lempar kursi dan lain-lainnya itu ternyata seiring dengan jalannya demokrasi kita yang semakin baik tidak lagi aku lihat gitu setidaknya untuk periode yang sekarang ini di DPR RI. Jadi dilakukan dengan kepala dingin dan kita dengan partai-partai lain juga menjalin komunikasi dengan baik. Jadi walaupun misalnya sekarang sudah mendekati pemilu 2024 gitu tapi diskursus kita tetap terkait dengan bagaimana Indonesia ini bisa lebih baik dengan program yang kita punya. ya khususnya di komisi lah gitu. Mbak Putri mungkin satu lagi nih soal kinerja Mbak Putri waktu di DPR aku ingat beberapa waktu lalu Mbak Putri sempat viral karena pernyataan nggak ada generasi milenial yang jadi petani karena masalah pupuk pusat dicari terus harga kompos turun. Nah menurut Mbak Putri sebenarnya waktu itu pesan apa sih yang disampaikan kok bisa keluar gitu kelihatan tidak ada milenial yang ingin jadi petani gitu. Sebenarnya waktu itu aku lagi rapat sama Badan Pusat Statistik di situ mereka melaporkan terkait dengan sensus untuk petani khususnya yang generasi muda. Jadi aku di situ karena mereka juga sebagai bagian dari pemerintah aku berkewajiban untuk menyampaikan bahwa realitanya di daerah pemilihan aku yang mestinya menjadi sumber ketahanan pangan Indonesia gitu kan. Kita tahu Karawang itu kan memang lumbung padinya nasional gitu. Tapi sekarang banyak sekali permasalahan terkait area sawah yang sudah berubah menjadi perumahan. Dan para petani karena kesejahteraan mereka, mereka merasa kesejahteraan mereka tidak dipikirkan oleh pemerintah sehingga mereka memilih untuk mengambil uang dari para developer itu untuk akhirnya menjadikan lahan mereka yang lahan sawah ini menjadi perumahan gitu. Jadi akhirnya mereka menjadi pengusaha, dibilangnya pelaku UMKM dadah kan. Karena akhirnya mereka beralih profesi dari petani ke pelaku UMKM. Jadi kan kalau kayak gini dari orang tuanya aja mereka merasa tidak diperhatikan bagaimana anaknya mau terinspirasi untuk menjadi petani. Walaupun aku tahu lah masih banyak teman-teman kita yang peduli terhadap industri pertanian kita. Sudah mulai mengaplikasikan teknologi di dalamnya. Banyak startup juga yang bergerak di bidang pertanian. Mencoba untuk membuat sistem yang lebih terukur sehingga kinerja petani kita dan harganya nanti bisa dipertahankan di level yang menurut mereka acceptable gitu. Tapi kan itu masih jauh lah karena ya dengan segala dinamikanya, masih ada tengkulak dan lain-lainnya, hal-hal seperti itu kan terobosan seperti itu butuh waktu ya untuk benar-benar menjadi efektif. Makanya disitu aku menyuarakan itu gitu. Supaya semua program yang berkaitan dengan pertanian dan petani milenial khususnya itu tidak hanya bersifat ceremonial saja gitu. Tapi bisa dilanjutkan dan benar-benar menjadi program yang berkelanjutan sampai nanti di akhir masa presidensi dari Pak Presiden Jokowi gitu. Jadi ini harapan kita sebenarnya sangat besar gitu. Supaya program-program pemerintahnya di bidang pertanian bisa lebih terarah dan fokusnya pada keberlanjutan dari generasi-generasi petani yang akan pensiun dan akhirnya dilanjutkan oleh anak-anaknya ini. Nah aku penasaran nih, what's next buat Mbak Putri? Apakah ada target atau tujuan personal dari Mbak Putri untuk 2024? Seperti apa atau akan jadi seperti apa Mbak Putri? Aku sekarang fokusnya sih menyelesaikan masa periode pertama aku ini sebagai anggota DPR RI karena memang ternyata banyak sekali PR-PR yang harus kita selesaikan. Dulu aku ingin sekali membuat bank emok ilegal ini bisa hilang dari masyarakat. Itu salah satu goal utama aku sebenarnya ketika menjadi anggota DPR gitu. Dan waktu ditanya goal aku apa, pas pertama dilantik sebenarnya aku selalu bilang itu. Dan ternyata memang sangat tidak mudah gitu karena kompleksitas dari permasalahannya, isu ekonomi juga, dan bagaimana masyarakat harusnya bisa mendapatkan akses keuangan ke perbankan konvensional. Jadi ini juga yang harus kita dorongkan selama di Komisi 11 bagaimana bank-bank milik negara ini jemput bola gitu alih-alih mereka menunggu. Jadi ya dari PR-PR ini tentu ya fokus aku untuk menyelesaikan masa ini dengan baik, sehingga nanti di hari terakhir aku menjadi anggota DPR untuk periode 2019-2024, aku bisa dengan terhormat menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi konstituen aku, 70 ribu suara yang sudah memilih aku bahwa ini hasil terbaik yang bisa saya lakukan selaku wakil rakyat. Memang tidak sempurna, memang masih banyak kurangnya, tapi inilah yang bisa saya lakukan sebagai seorang manusia yang tentu penuh keterbatasan juga gitu. Jadi itu goal. Mbak Putri udah kepikiran belum? Apakah nanti 2024 akan kembali lagi mencalonkan diri sebagai wakil DPR atau mungkin naik level nih ke kepala daerah, Bupati, Wali Kota, atau bahkan Gubernur Mbak Putri? Udah kepikiran belum? Aku sih sekarang mikirnya belum sampai situ ya, karena untuk menyelesaikan term ini aja kan sebenarnya sudah sulit banyak sekali yang harus dipikirkan. Cuman kalau untuk mencalonkan diri lagi misalnya jadi anggota DPR, ini kan tergantung bagaimana rakyat memandang dan menilai aku gitu. Selama 5 tahun ini apakah aku sudah bekerja dengan baik atau belum untuk menjadi corong suara mereka. Karena kan wakil rakyat memang harusnya menjadi corong suara kan. Dan wakili aspirasi mereka di DPR di mana mereka tidak bisa tiap hari bertemu dengan menteri ataupun kepala lembaga gitu. Jadi kalau mereka puas dengan kinerja aku dan ingin aku melanjutkan, tentu itu sebuah kehormatan untuk aku melanjutkan. Cuman kalau mereka berpikiran aku tidak pantas dan memang seharusnya mengerjakan profesi lain gitu, ya itu tentu akan menjadi pertimbangan aku juga. Jadi memang kalau seorang politisi itu harus melihat kepantasan mereka di depan konstituen yang mereka wakili gitu kira-kira. Oke, Sobat Medkom gak kerasa kita sudah sampai pemuncak acara KIPO kali ini dan sebelum menutup acara, boleh gak nih Mbak Putri menyampaikan harapan dan juga mungkin sekaligus pesan buat anak-anak muda untuk setidaknya menggunakan hak suaranya di pemilu 2024. Silahkan Mbak Putri. Kalau buat aku, tahun 2024 ini adalah pemilunya kita karena 54% dari daftar pemilih tetap itu anak-anak muda. Jadi walaupun teman-teman misalnya tidak mau ikut ke dalam politik praktisnya, tapi kita harus tahu siapa yang mewakili kita di segala level. Karena masa depan kita ada di tangan mereka. Jadi kalau kita apatis di hari ini, penyesalannya datang 10 tahun, 15 tahun dari sekarang. Jadi gunakan kesempatan ini, kita harus sama-sama mengawasi supaya pemerintahan di level pusat dan daerah bisa bekerja sesuai dengan harapan kita dan benar-benar mewakili aspirasi dan kebutuhan kita sebagai generasi yang akan menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2045 nanti. Jadi jangan lupa untuk terus update dan tidak boleh menerima bahwa anak muda itu adalah kaum yang apatis. Karena kita tidak seperti itu. Oke Sobat Medkom, itu dia pesan dari Mbak Putri. Jadi jangan lupa kalau teman-teman tidak terlibat dalam politik praktis, tidak hanya menggunakan hak suara untuk menentukan pemimpin terbaik untuk Indonesia, untuk menyambut Indonesia emas pada 2045. Oke Sobat Medkom, seperti biasa di penghujung sesi Kepo, kita akan minta naruh sumber kita kali ini Mbak Putri untuk menuliskan 3 prediksi. Jadi nanti Mbak Putri akan menerima 3 pertanyaan. Yang pertama, prediksi Mbak Putri soal kejutan apa yang akan terjadi di 2024. Yang kedua, prediksi Mbak Putri soal capres dan cawapres terpilih. Dan ketiga, prediksi Mbak Putri sebagai personal untuk dirinya sendiri akan menjadi apa di 2024. Berat, berat, berat. Jadi di sini sudah ada kertas nih. Nah, menariknya Sobat Medkom, nanti setelah Mbak Putri mengisi, kita akan masukkan lagi ke amplop coklat ini. Dan nanti akan kita buka beneran di 2024. Jadi tidak ada yang tahu nih Sobat Medkom. Nah, kita kasih kesempatan Mbak Putri buat mengisi. Silahkan Mbak Putri. Manti aja, jangan ngintip ya. Nggak, saya yang kedudahkan ngintip. Tenang Mbak Putri. Oke, biar Mbak Putri sendiri ya yang masukin ke amplop coklat nih. Supaya aku juga melihat. Terasihium. Tidak akan dibuka ya. Tenang, nggak akan dibuka Mbak Putri sampai 2024. Oke. Aman. Ini aku kasih ke Mas Teo ya? Iya, boleh. Setelah terima. Sudah sah ya Sobat Medkom ya. Tidak akan dibuka sampai 2024. Oke Sobat Medkom, selesai sudah sesi Kepo kali ini. Sekali lagi, terima kasih Mbak Putri. Sudah bergabung dengan Kepo. Buat waktunya, buat ngobrol-ngobrolnya asik banget. Dan tentunya prediksi yang sudah di depan kita. Sampai jumpa di sesi Kepo berikutnya. Kenal politik, obrolan pemilu, anak muda. Bye-bye. Terima kasih.